Gubernur keasal sahabirinur melepas jemaah calon haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin selasa pagi. Para calon haji diminta menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah di Tanah Suci. Gubernur juga mendoakan mereka menjadi haji yang mabrur dan pulang dengan selamat kebanuan nantinya. Pelepasan jemaah calon haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin dilakukan Gubernur sahabirinur di asrama haji Banjarbaru selasa pagi. Calon haji kloter pertama Saka Bupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarmasin ini berjumlah sebanyak 318 orang termasuk 5 petugas. Kepada para calon haji, paman dirin berpesan agar menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Paman dirin juga mendoakan keselamatan para calon haji ini dari berangkat hingga ke pulangan mereka nantinya. Kita semua mendoakan semoga jemaah haji, masyarakat Kalimantan Selatan berangkat selamat, mulut dua selamat, kemudian mendapatkan haji yang mabrur, imin, ya Allah Allah. Saya kira itu penting dan mudah-mudahan membawa barakah juga bagi Banuakita Kalimantan Selatan, masyarakat Kalimantan Selatan, biar lakas, sejentera, amin, ya Allah Allah. Orang-orang di Selatan biasanya akan ditabungkan oleh Banuakita Selatan. Tahun ini calon jemaah haji M. Barakasi Banjarmasin berjumlah 6.056 orang. 4.136 orang berasal dari Kalimantan Selatan, sisanya dari Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut dibagi dalam 19 kloter yang dibagi dua gelombang keberangkatan. Pertama, kloter 1-7 diberangkatkan ke Madinah. Dan gelombang kedua, kloter 8-19 diberangkatkan langsung menuju Mekah. Dari Banjarbaru, Dini M. Yunus, Aineus melaporkan.